Setelah bertapal melakukan meditasi dengan keilmuannya, dia menerjemahkan apa yang ada di pikiran Eyang Prabu Unisora Suradipati Dan diwujudkanlah dalam sebuah bentuk senjata yang disebut dengan Kujang Sehingga Kujang itu bentuknya kenapa unik? Ya itu tadi Karena Eyang Prabu Unisora Suradipati mendapat ilham dalam tapaknya harus mendesain ulang Mulisain ulang Kujang Sehingga yang ada di benaknya itu ternyata Kujang itu memiliki kemiripan dengan bentuk Jawa Dewipar Atau Pulau Jawa yang kita kenal sekarang ini Itu antara lain perubahan Kujang dimulai itu dari Eyang Prabu Unisora Suradipati Yang diterjakan atau diterjemahkan oleh seorang pusakti gitu Sehingga berwujud menjadi senjata dengan bentuknya unik Jadi ya senjata ini memiliki dua karakteristik gitu Dua karakteristik yang mencolok gitu Bentuknya menyerupai Pulau Jawa dan terdapat tiga lubang gitu di satu tempat Jadi ya satu keanehan gitu Satu keanehan kenapa harus Pulau Jawa gitu Diwujudkan dalam bentuk sebuah senjata gitu Jadi ya karena dari sinilah gitu Cikal bakal atau asal muasalnya Kujang itu identik dengan kerajaan pajajaran maku puhan Dan kerajaan panjalu gitu Atau galuh gitu Karena tidak bisa dilepaskan dari situ Kenapa gitu bentuknya seperti Pulau Jawa Karena ya bentuk Pulau Jawa sendiri merupakan filosofi dari cita-cita sang Prabu gitu Untuk ya tadi menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di tanah Jawa Menjadi satu kerajaan yang dikepalai oleh raja pajajaran Sementara ya tadi Kalau bentuknya pertama seperti Pulau Jawa Kemudian ada tiga lubang di punggungnya Itu melambangkan suatu tingkat keyakinan atau kepercayaan Tentang adanya tritantu gitu Atau tiga aturan Di sini disimpulkan sih sebenarnya pada masa itu Di Jawa ini Di tanah Jawa ini Ada tiga kerajaan gitu Ada tiga kerajaan Satu pajajaran Kedua pengging gitu Kemudian kerajaan Kambang gitu Yang ada di utaranya Pulau Jawa Jadi yang berkuasa di Pulau Jawa itu Hanya tiga kerajaan Dan Eyang Prabu ini berkeinginan untuk menyatukan semuanya Nah kemudian Dari Didesain ulang oleh Eyang Prabu Bunisora Bentuk hujang ini Kesini-kesininya berkembang lagi gitu Berkembang lebih jauh gitu Kenapa? Karena model-model yang lain ini Atau yang berbeda dari yang sudah Dijadi pakong Pada bermunculan Pada bermunculan Apalagi Apalagi Ketika pengaruh Islam tumbuh Ketika pengaruh Islam tumbuh di masyarakat Hujang Telah mengalami reka bentuk Yang tadinya mirip Pulau Jawa Kemudian menyerupai Huruf Arab Sin Gitu Kujang itu Menyerupai ya Alphabet Arab Yang disebut dengan Sin Gitu Kenapa? Ini perkembangan berikutnya Ini adalah upaya Dari Prabu Kian Santan Ini Yang Prabu Kian Santan ini kan terkenal sebagai tokoh Islam Gitu Sehingga dia Mereka ulang Itu bentuk hujang Dari yang tadinya Meri Pulau Jawa Berubah bentuk menjadi Huruf Sin Gitu Huruf Sin Nah siapa Prabu Kian Santan ini Beliau dikenal juga sebagai Prabu Boros Mora Terus kemudian sebagai Bunisora Suralipati juga Gitu Ini banyak nama Sebenarnya Yang berkeinganan Tadi itu Berkeinganan Mempunyai cita-cita Untuk Mengislamkan Hakyat Pasundan Akhirnya ya Filosofi Kujang Yang bernuansa Keyakinan dahulu Direka ulang Gitu Dengan Filosofi Ajaran Islam Gitu Karena apa Karena Sin sendiri Adalah Huruf pertama Dalam kalimat Sahadat Gitu Jadi dimana Setiap manusia Bersaksi Gitu Kan sahadat itu Begitu Setiap manusia Bersaksi Tuhan yang Mahasa Dan Nabi Muhammad Sebagai putusannya Nah kan Hurufnya itu Huruf Sin Awalnya Jadi dengan Mengucap Kelimat Sahadat Dan niat Di dalam hati inilah Maka Setiap manusia Secara otomatis Masuk Islam Sehingga Sehingga ya Kujang pun Dirubah Gitu Dari nilai-nilai Filosofi Masalah Paul Dirubah ke Nilai-nilai Filosofi Keislaman Nah Jadi Berubah bentuk Nih Manifestasi Nilai Islam Gitu Dalam Kujang Adalah Perluasan Adanya Perluasan Di area Mata Pisaunya Gitu Yang Menyesuaikan Diri Tadi itu Dengan Huruf Sin Jadi Hujan Model Terbaru Ini Katakan Begitu Hujan Model Seharusnya Dapat Mengingatkan Sepemiliknya Dengan Kesetiaannya Kepada Islam Gitu Yang Yang Dimaksudkan Hujan Oleh Prabu Kian Santang Gitu Gitu Bahwa Karena Itu Bentuknya Dirubah Jadi Menyerupai Huruf Sin Sebagai Sahadat Dan Lubangnya Pun Bertambah Gitu Dari Tadinya Tiga Gitu Pada Masa Prabu Kian Santang Itu Berubah Menjadi Lima Lima Ya Tidak Asing Lagi Itu Sebagai Perlambangan Dari Dari Rukun Islam Tuh Dari Rukun Islam Jadi Ya Yang Prabu Kian Santang Ini Merubah Gitu Atau Memperkaya Bukan Merubah Mungkin Memperkaya Nilai-nilai Yang Dikandung Sebuah Kujang Menjadi Yang Tadinya Kujang Pada Masa Lampau Itu Memiliki Pengertian Filosofisnya Yang Sedemikian Tinggi Dan Diperkaya Lagi Oleh Yang Prabu Kian Santang Dengan Nilai-nilai Keislaman Gitu Ya Antara Lain Bentuknya Menyerupai Beruksin Kemudian Lubangnya Juga Ada Lima Itu Melampangkan Sebagai Rukun Islam Nah Sejak Saat Itu Model Kujang Menggambarkan Dua Gaya Jadi Dua Gaya Yang Pertama Itu Tadi Hasil Tapaknya Yang Prabu Buni Suradipati Kemudian Yang Kedua Adalah Hasil Manifestasi Eyang Prabu Kian Santang Gitu Itu Antara Lain Desain Mengenai Desain Kujang Jadi Kujang Ini Boleh Dikata Untuk Yang Diceritakan Barusan Itu Didesain Oleh Dua Orang Oleh Dua Orang Yang Pertama Adalah Eyang Prabu Buni Suradipati Dengan Bentuknya Menyerupai Pulau Jawa Dan Eyang Perlukian Santang Menyerupai Gurupsin Nah Ini Ada Semacam Mitos Atau Keyakinan Ini Untuk Teman Teman Semua Kalau Memiliki Hujang Biasa Yang Dipajang Di Dinding Suka Suka Disandingkan Hujang Sepasan Disandingkan Ini Jadi Berhadapan Jadi Berhadapan Begini Ada Semacam Keyakinan Kita Jangan Diam Di bawahnya Hati Hati Kita Jangan Diam Di bawahnya Atau Di bawah Dua Hujang Yang Disini Kita Diam Aja Di bawahnya Entah Mitos Atau Apa Karena Dalam Tempo Satu Tahun Orang Yang Berdiri Atau Duduk Di bawah Hujang Yang Dipasangkan Dua Seperti Itu Orang Itu Akan Meninggal Dalam Tempo Setahun Itu Mitos Atau Apa Tapi Itu Diakini Betul Jadi Kita Harus Hati Hati Kalau Memajang Dua Hujang Secara Berhadapan Itu Harus Hati Hati Nah Ini Sedikit Tambahan Sedikit Tambahan Untuk Mengenal Mengenal Dari Tadi Warugah Atau Tubuh Hujang Atau Bilah Hujang Mata Kan Lubang Lubang Ini Sebenarnya Pada Saat Eyang Prabu Bunisora Suradipati Mendisain Ini Beliau Ini Membikin Matanya Itu Sampai Dengan Sembilan Sembilan Lubang Sembilan Lubang Tapi Ini Spesifik Sekali Bukan Bukan Pada Sembaran Hujang Tapi Hujang Yang Memang Tadi Mungkin Kategorinya Ada Kujang Pusaka Dan Kujang Pusaka Ini Kebanyakan Kujang Cium Nah Kujang Cium Ini Yang Tertigi Memiliki Mata Sembilan Memiliki Mata Sembilan Ini Simbol Tertinggi Mata Sembilan Simbol Tertinggi Karena Kujang Cium Yang Berlubang Atau Bermata Sembilan Ini Hanya Dimiliki Seorang Raja Atau Kalau Enggak Seorang Raja Kujang Ini Hanya Dimiliki Oleh Pandita Agung Pandita Agung Negara Artinya Pemimpin Tertinggi Keagamaan Memegang Kujang Atau Kujang Cium Dengan Mata Sembilan Dengan Lubang Sembilan Jadi Hanya Ada Dua Satu Raja Satu Pemimpin Tertinggi Keagamaan Yang Ayan Dimiliki Oleh Mereka Berdua Ini Kujang Tujuh 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 Kedelapan Itu Satu Lagi Ini Adalah Pemegangnya Itu Adalah Dari Keluarga Kerajaan Atau Putra Mahkota Hujang Cium Mata Tujuh Itu Dipegang Oleh Putra Mahkota Berikutnya Lagi Tidak Ada Juga Pujang Yang Memiliki Lubang 6 Atau Bermata 6 Tidak Ada Berikutnya Lagi Adalah Pujang Cium Mata 5 Ini Adalah Pemegangnya Setingkatan Bupati Pujang Cium Mata 5 Berikutnya Adalah Pujang Cium Mata 3 Nah Pujang Cium Mata 3 Ini Pemiliknya Adalah Setingkat Kecamatan Mungkin Setingkat Kecamatan Gitu Jadi Setingkat Kecamatan Yang Disebut Puun Puun Gitu Kepala Kampung Ini Itu Tadi Kepala Kampung Setingkat Kecamatan Pada Masa Kini Disebut Puun Itu Memegang Pujang Cium Mata 3 Nah Berikutnya Pujang Cium Mata 1 Pemegangnya Siapa Ini Ya Guru Ini Para Guru Ini Memegang Pujang Cium Mata 1 Kemudian Banyak Lagi Jadi Seperti yang Disebutkan Di Video Yang Kedua Ini Pujang Ini Memiliki Disebutkan Memiliki Nilai Seterata Atau Menunjukkan Seterata Pemegangnya Itu Tentang Pujang Jadi Pujang Ini Tidak Bisa Hanya Dilihat Dari Satu Bentuk Satu Fungsi Enggak Pujang Ini Sebuah Keilmuan Tersendiri Sebuah Keilmuan Tersendiri Ya Ternyata Pemegangnya Juga Beda Beda Jadi Si Pujang Ini Melampangkan Pangkat Golongan Atau Jabatan Ternyata 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 Seperti Itu Mulai Dari Bentuknya Ini Kan Macem Macem Gitu Macem Macem Kita Tidak Tidak Akan Membahas Kenapa Harus Sembilan Kenapa Harus Begini Begitu Ada Penjelasan Penjelasan Tersendiri Gitu Dan Itu Kita Harus Masuk Dulu Masuk Dulu Mendalami Dulu Pemahaman Tentang Ajaran Pikuku Sunda Gitu Karena Ini Tentang Kehidupan Kenapa Sembilan Melambangkan Apa Sembilan Itu Yaitu Tadi Sembilan Itu Antara Lagi Melambangkan Mandala Mandala Tingkatan Tingkatan Kehidupan Gitu Tentang Manusia Tentang Masyarakat Sunda Apalagi Dikaitkan Dengan Surga Dan Neraka Ini Ada Sebenarnya Di Nilai Kujang Tentang Surga Dan Neraka Itu Tapi Tidak Kita Tidak Membahas Kesana Kita Hanya Tadi Sampaikan Saja Tentang Lubang Lubang Seperti Itu Nah Selain Lubang Itu Pamor Kan Senjata Itu Selalu Memiliki Pamor Memiliki Pamor Kujang Dibilahnya Seperti Urat Urat Atau Bentuk Apa 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 Gitu Di Disini Juga Digambarkan Pamor Itu Memiliki Makna Tersendiri Dan Ada Sebutan Sebutannya Gitu Pamor Ini Berupa Garis Garis Atau Yang Biasa Disebut Juga Sulangka Mungkin Mungkin Kita Mengenalnya Pada Masa Kini Atau Rambut Sadana Atau Totol Totol Gitu Atau Bulatan Bulatan Nah Jadi Ada Pengertian Pengertian Tersendiri Atau Ilmu Ilmu Tersendiri Tentang Pamor Atau Bentuk Bentuk Ornamen Yang Ada Di Badan Hujang Di Waraga Hujang Antara Lain Pamor Ada Yang Disebut Waringin Kurung Ada Yang Disebut Waringin Kurung Mungkin Kalau Orang Wetan Sudah Tidak Aneh Dengan Sebutan Waringin Waringin Tapi Untuk Masyarakat Sunda Mungkin Agak Aneh Waringin Kurang Dikenal Selain Pohon Caringin Atau Beringin Sama Sebenarnya Nah Ini Waringin Ada Pamor Yang Waringin Kurung Yang Disebut Dengan Waringin Kurung Maknanya Itu Apa Waringin Kurung Ternyata Waringin Kurung Ini Dimaknai Sebagai Kewibawaan Kelegawaan Pengayor Dan Pengadeng Nah Jadi kan Waringin Kurung Ini Apabila Diterjemahkan Atau Diureka Memiliki Nilai Atau Makna Kewibawaan Kewibawaan Itu Seperti Apa Ya Itu Tadi Orang Yang Berwibawa Itu Karena Apanya Itu Kan Jadi Si Waringin Kurung Ini Bermakna Sebagai Kewibawaan Kelegawaan Pengayor Pengayor Itu Melindungi Melindungi Gitu Kemudian Pengadeng Pengadeng Ini Berani Memutuskan Gitu Berani Memutuskan Itu Pamor Yang Disebut Dengan Waringin Kurung Nah Ada Lagi Gitu Yang Disebut Dengan Pamor Waruga Sungsang Waruga Sungsang Ini Adalah Memiliki Makna Mawas Diri Rendah Hati Tapi Pemberani Gitu Bayangkan Saja Orang Harus Selalu Introspeksi Atau Mawas Diri Kemudian Rendah Hati Tapi Sekaligus Harus Jadi Pemberani Ini Pamor Yang disebut Dengan Waruga Sungsang Bagaimana Ini Mawas Diri Rendah Hati Tapi Harus Pemberani Kan Susah Juga Berikutnya Lagi Adalah Yang disebut Dengan Hanjuan Bodas Apa itu Hanjuan Bodas Nah Ini Maknanya Adalah Rendah Hati Bijaksana Berbibawa Legawa Gitu Hanya Beda Sedikit Dengan Waringin Kurung Yang Lainnya Sama Bedanya Itu Kalau Waringin Kurung Sebagai Pangaden Hanjuan Bodas Harus Rendah Hati Gitu Orang Kan Susah Disuruh Rendah Hati Berikutnya Lagi Pamor Ini Ada yang Sebut Naga Bandan Nah Apa Arti Naga Bandan Yaitu Pemberani Single Juga Juga Jajaten Binangkir Ini Luar Biasa Gitu Pemberani Jelas Tapi Singer Singer Ini Apa Bukan Mesin Jahit Singer Bukan Singer Ini Dalam Pengertian Sunda Yaitu Segala Bisa Rappekan Baikan Itu Singer Juga Nah Ini Juga Jadi Juga Satu Satu Kata Yang Menunjukkan Kemampuan Lebih Kemampuan Yang Lebih Berikutnya Lagi Adalah Jajaten Jajaten Ini Kita Harus Punya Hati Harus Punya Hati Harus Punya Identitas Yang Jelas Jajatannya Jadi Punya Kekuatan Tersendiri Yang disebut Jajatan Ini Kekuatan Tersendiri Yang Munculnya Dari Dalam Hati Itu Tadi Tentang Pamor Yang disebut Dengan Pamor Naga Bandang Nah Kemudian Berikutnya Lagi Adalah Pamor Yang disebut Dengan Tapak Nanggala Nah Tapak Nanggala Ini Adalah Memiliki Makna Kuat Hati Sabar Dan Bijaksana Itu Tapak Nanggala Berikutnya Lagi Adalah Apa Yang disebut Dengan Pamor Mega Sirna Nah Mega Sirna Ini Memiliki Makna Pemberani Rendah Hati Berwibawa Dan Legawa Itu Antara Lain Tentang Pamor Pamor Yang ada Di Badan Kuja Nah Sekarang Kita Coba Melihat Kujaan Sebagai Bagian Dari Sarana Spiritual Masyarakat Sunda Tapi Seperti Biasa Bagi yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Channel Sunda Hian Nah Ini Kita Melihat Kujaan Sebagai Bagian Dari Sarana Spiritual Masyarakat Itu Seperti Apa Sehingga Kujaan Ini Memiliki Sejarah Yang Sangat Panjang Sekali Bahkan Yang Tercatat Itu Pun Hanya Dicatat Atau Tercatat Di Dalam Naskah Yang Ditulis Pada Abad Ke 15 Kan Sebelum Sebelumnya Sudah Ada Tapi Belum Ada Catat Baru Dicatatkan Di Dalam Naskah Siksa Kandang Karsia Sebagai Ajaran Suaka Dharma Ini Kita Mencoba Ke Segmen Berikutnya Yaitu Kujaan Sebagai Bagian Dari Sarana Spiritual Masyarakat Sunda Jadi Berdasarkan Bukti Yang Telah Ditemukan Banyak Sekali Ini Kujaan Yang Diciptakan Pada Masa Kerajaan Pajajaran Banyak Sekali Bahkan Ada Yang Menyebutkan Jauh Sebelum Pajajaran Pun Kujaan Ini Sudah Ada Yaitu Pada Jaman Kerajaan Tarumah Negara Gitu Kenapa Pada Pada Jauh Jauh Sekali Antara Kerajaan Tarumah Negara Kerajaan Pajajaran Rentang Waktunya Sangat Jauh Sekali Kenapa Pada Saat Jaman Kerajaan Tarumah Negara Hujan Sudah Ditemukan Nah Ini Ada Buktinya Bukan Sekedar Asumsi Bahwa Hujan Itu Ada Sejajaman Tarumah Negara Buktinya Yaitu Adalah Di Percadian Batu Jaya Di Percadian Batu Jaya Ditemukan Sebuah Relif Yang Bentuknya Mirip Hujan Gitu Ada Sudah Ada Bentuk Bentuk Hujan Di Dalam Sebuah Relif Kemudian Berikutnya Lagi Adalah Di Sebuah Situs Di Daerah Sukabumi Yang Disebut Situs Batu Hujan Kemudian Berikutnya Lagi Bukan Bukan Hanya Di Daerah Jawa Barat Tapi Justru Yang Menik Ini Adalah Di Candi Sukuh Candi Sukuh Di mana Ya Tentu Di Daerah Jawa Tengah Di Gitu Nah Di Cabi Sukuh Pun Di Sana Sudah Tergambar Relief Bentuk Hujan Bahkan Raples Atau Stampo Raples Dia Nulis Buku Di Bukunya Yang disebut Dengan History Buku Jawa Beliau ini menyebutkan Si Raples ini menyebutkan Bahwa di seluruh Nusantara Pada umumnya dikenal Perkakas yang namanya Kudi Nah itu seperti yang tadi cerita di atas Jadi Kudi ini bukan hanya Ditatar Parahiam Tapi seluruh wilayah Nusantara Menggunakan Kudi Sebagai perkakas Nah Kudi ini untuk apa Pada masa lambau itu Yaitu digunakan Sebagai Alat berburu Dan sebagai alat pemotong Jadi Kudi ini Oleh masyarakat Nusantara Pada masa lambau Dipakai Untuk sarana berburu Dan sebagai alat pemotong Jadi di setiap Kepulauan Nusantara Ditemukan Yang namanya Kudi Nah di luar sana Itu di luar Tatar Atau di luar Jawa Wipa Kudi itu tidak berevolusi Hanya sebatas Begitu-begitu saja Tapi ternyata Di Jawa Wipa Atau di Polo Jawa Kudi ini berevolusi Berevolusi Menjadi Bendoh Arit Gitu kan Atau Kudi Bendoh Atau Arit Gitu Dan Diteter para yang ini Menjadi ya Dengan sebutan Kujang Apalagi tadi Diceritakan bahwa Kujang ini Muncul dari Atau memiliki kekuatan Nilai sakral Dan mistis Yang sangat tinggi Sehingga di tatar para yang itu Kujang Lebih banyak Lebih banyak dipakai Sebagai sarana ritual Jadi ya Kujang Atau tadi itu awalnya Kudi Menjadi Kujang Ini di tatar para yang ini Digunakan Sebagai sarana ritual Gitu Sarana upacara Dalam budaya Sunda ini Sehingga ya Nilai estetikanya Nilai simbolisnya Nilai filosofisnya Menggambarkan Atau representasi Dari Budaya Sunda Dan Nilai Atau magna tersebut Mempunyai Kekuatan tertentu Yang bersifat mistis Sifat mistisnya itu Dari mana Tentu dari Yang tunggal Dari yang tunggal Diyakini Dalam budaya Sunda ini Segala sesuatu itu Berasal dari yang tunggal Atau mungkin kita Mengenangnya pada saat ini Adalah Tuhan Yang Maha Esa Gitu Karena ya Tanpa Ijin Atau tanpa Ridho Dari Tuhan Yang Maha Esa Segala sesuatu Yang ada di dunia ini Tidak akan Mempunyai Kekuatan Apa-apa Gitu Sehingga ya Dalam masyarakat Sunda Pujang ini dianggap Sebagai sebuah pusaka Gitu Karena tadi Nilai simbolis Dan nilai filosofisnya Gitu Karena nilai-nilai mistisnya Itu berasal dari Yang tunggal Sehingga ya Sebagai sebuah pusaka Sejak dahulu Pujang Memang mempunyai Satu posisi Yang khusus Dalam masyarakat Sunda Jadi ya Sebagaimana disebutkan Dalam video pertama Dan video kedua Pujang itu Bukan sebagai senjata Ataupun Sebagai perkakas Yang digunakan Untuk kegiatan Sehari-hari Masyarakat Sunda Tidak Gitu Jadi Pujang Lebih berfungsi Kepada Benda Spiritual Atau lebih dikenal Dengan istilah pusaka Dan jimat Gitu Fungsi lainnya Dari Pujang ini Adalah sebagai medium Tadi itu medium mistis Simbol status Dan Pajimatan Gitu Karena kita tadi Disebutkan bahwa Kita membahas Dari sisi spiritual Masyarakat Sunda Pujang ini Nah Dalam Sisi spiritual Disebutkan juga Jadi Pujang ini Disebut sebagai Ku Jawa Hiang Nah Ini Pujang itu Ku Jawa Hiang Pujang Jadinya Atau Ku Ku Diah Hiang Nah Itu Jadi Kujang Dari makna Spiritual Disebut sebagai Ku Jawa Hiang Atau Ku Diah Hiang Jadi Pada jaman Pajajaran Awal Pajajaran awal Hujang ini telah Mendekati Kesempurnaan Secara Perupaan Apalagi setelah Disempurnakan oleh Para empu yang Memiliki kekuatan Yang luar biasa Empu pembuat Pujang Jadi Kalau dikatakan Kesaktian 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 Sangat tinggi Para empu Pembuat Pujang Nah Ini selain Sebagai Kebutuhan Atau Alat Untuk Ritual Nah Pujang Pun Berevolusi Berevolusi Dengan Sendirinya Sebagai Pelengkap Nilai Nilai Dari Budaya Sunda Pada Jaman Tersebut Jadi Nilai-nilai Budaya Sunda Ini Dilengkapi Dengan Adanya Pujang Perkembangan Sistem Dan Penyatuan Pemikiran Menjadi Dorongan Untuk Memperkaya Bentuk Perupaan Jadi Perkembangan Sistem Dan Penyatuan Pemikiran Membentuk Perupaan Pujang Seperti Bentuk-bentuk Yang ada Pada saat ini Yaitu Tadi Aneka-rakan Bentuknya Mulai dari Pujang Jago Pujang Cium Pujang Padak Dan sebagainya Nah Pada saat Kapan Ini Pujang Dipakai Sebagai Pusaka Nah Disebutkan Ternyata Pada Tahun 1170 Ini Masehi Atau Sebagai Pusaka Dan mulai Ada Definisinya Pujang Pujang Berfungsi Sebagai Simbol Pangkatan Penghormatan Kepada Para Pemimpin Nilai Sebuah Ajaran Dan Lain Sebagainya Jadi Jadi Para Ahli Betul Para Ahli Mendefinisikan Atau Menggambarkan Bahwa Pujang Ini Adalah Awal Ya Pujang Awal Itu Memang Merupakan Bentuk Jawa Dewipa Atau Pulau Jawa Saat Ini Itu Pujang Kalaupun Berubah Bentuk Kesini Kesininya Ya Itu Karena Sesuai Karena Evolusinya Perkembangan Masyarakat Pada Masa Itu Yang Namanya Masyarakat Bertumbuh Terus Berkembang Terus Nah Itulah Pujang Pada Masa Sekarang Ini Bentuknya Macem Macem Pada Awalnya Sebagai Gambaran Pulau Jawa Gambaran Pulau Jawa Pada Masa Kini Nah Jadi Kita Tidak Heran Kalau Di Dalam Kehidupan Masyarakat Itu Ada Sebuah Sikap Yang Lain Terhadap Pujang Ini Karena Ya Memang Gitu Hal Itu Dikarenakan Ya Masyarakat Menganggap Pujang Bersifat Mistis Gitu Gitu Sehingga Ya Kita Menirainya Ada Sikap Lain Bahkan Sampai Sekarang Dan Mungkin Kedepan Juga Pujang Ini Kok Memiliki Satu Apa Gitu Satu Bentuk Kekuatan Tersendiri Di Dalam Kehidupan Masyarakat Bukan Hanya Tempo Dulu Tapi Tempo Sekarang Dan Kedepan Pun Akan Merasa Lain Dengan Pujang Jadi Tidak Heran Karena Dianggap Memang Benda Yang Memiliki Kekuatan Mistis Nah Di setiap Daerah Umumnya Ditemukan Keris Yang Jumlahnya Memang Terbilang Banyak Keris Berbeda Dengan Kujang Kujang Itu Diberikan Perlakuan Yang Khusus Oleh Masyarakat Itu Diberikan Perlakuan Yang Sangat Khusus Nah Dalam Sebuah Upacara Kujang Sangat Simbolis Sangat Simbolis Sekali Kujang Ini Katakan Masyarakat Tempo Dulu Pada Saat Memotong Padi Mendebang Pohon Dan Lain Sebagainya Kujang Itu Hanya Digunakan Pada Saat Awal Jadi Pada Saat Panen Yang Pertama Kali Digunakan Itu Adalah Dengan Kujang Jadi Hanya Beberapa Batang Padi Yang Sudah Siap Panen Hanya Dipotong Oleh Kujang Gitu Potong Oleh Kujang Sret Gitu Karena Ini Sebagai Simbolisnya Saja Gitu Sebagai Simbolisnya Nah Setelah Selesai Gitu Memotong Padi Secara Simbolis Barulah Dipotong Oleh Alat Alat Yang Lainnya Begitu Pada Saat Mendebang Pohon Pujang Pujang Hanya Digoreskan Saja Pada Pohon Digoreskan Saja Gitu Setelah Digoreskan Jadi Pujang Itu Di Dalam Kehidupan Masyarakat Sunda Itu Hanya Sebagai Simbol Saja Pada Saat Melakukan Ritual Ritual Seperti Yang Disebutkan Tadi Pada Saat Panen Atau Pada Saat Akan Mendebang Pohon Jadi Pujang Itu Hanya Apa Ya Kunci Ya Sebagai Kunci Pembukanya Saja Gitu Pada Saat Akan Panen Pujang Digunakan Untuk Mengawalinya Saja Untuk Memotong Misalkan Beberapa Batang Padi Berikutnya Ya Dipanen Seperti Biasa Dengan Alat Alat Pertanian Begitupun Pada Saat Akan Memotong Bukan Memotong Mendebang Mendebang Pohon Jadi Kujang Ini Hanya Dipakai Untuk Menggoreskannya Saja Jadi Batang Pohon Itu Digores Saja Gitu Oleh Kujang Sret Berikutnya Ya Dengan Alat Alat Yang Lain Sehingga Pohon Itu Tembak D Bisa Roboh Gitu Jadi Ya Secara Spiritual Di dalam Kehidupan Masyarakat Sunda Ini Kembali Lagi Bahwa Pujang Gitu Disimbolkan Gitu Disimbolkan Sebagai Barang Atau Benda Yang Yang Sakram Yang Mistis Gitu Yang Gaib Gitu Jadi Jangan Heran Kalau Sekarang Pun Masyarakat Sunda Memiliki Penilaian Lain Terhadap Pujang Ini Karena Memang Pujang Dari Dulunya Juga Dipakai Ya Tadi Sebagai Lambang Sebagai Simbol Yang Memiliki Nilai Nilai Sakral Yang Sangat Tinggi Dan Nilai Filosofi Filosofi Masyarakat Sunda Secara Umum Jadi Mungkin Gitu Mungkin Ini Hanya Sebagai Pendapat Pribadi Saja Dan Kalau Tadi Dari Pemaknaan Pemaknaan Dari Pamor Itu Kan Jelas Ya Kalau Dideskripsikan Atau Dijadikan Sebuah Narasi Ya Sebenarnya Ajaran Ajaran Tentang Kesudahan Ini Ada Disibolasasikan Dengan Benda Yang Disebut Pujang Atau Pujang Ini Bisa Disebut Bukan Sebagai Benda Pusaka Saja Tapi Adalah Sebuah Buku Atau Lebih Jauhnya Lagi Kitab Mungkin Sebuah Buku Yang Berisi Nilai Nilai Pelajaran Kehidupan Masyarakat Sunda Ini Pendapat Pribadi Saja Gitu Kalau Dari Paparan Sebelum Sebelumnya Yang Dapat Disimpulkan Bahwa Pujang Ini Ya Sebuah Buku Sebuah Buku Yang Memberikan Ajaran Tentang Bagaimana Masyarakat Sunda Tumbuk Dan Bertempan Gitu Tapi Sayang Gitu Belum Ada Gitu Belum Ada Peneliti Atau Budayawan Atau Siapapun Yang Ngaguar Ini Gitu Yang Ngaguar Kujang Sebagai Sebuah Ajaran Gitu Atau Sebagai Sebuah Sumber Atau Sebagai Buku Gitu Yang Memperlukan Deskripsi Yang Ternyata Lebih Jauhnya Lagi Kan Nilai Nilainya Antara Lain Tadi Yang Disebutkan Bukan Hanya Dalam Waruganya Yang Penuh Nilai Tapi Dalam Pamornya Pamornya Juga Mengajarkan Kepada Kita Untuk Selalu Rendah Hati Untuk Jadi Pemberani Untuk Jadi Pintar Yaitu Tentang Ajaran 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 Yang Sangat Luhu Sangat Luar Biasa Yang Mudah-mudahan Saja Dengan Adanya Bahasan Tentang Pujang Ini Menjadi Trigger Buat Generasi Kedepan Generasi Mendatang Bahwa Orang Sudah Dari Dahulu Dari Baherana Sudah Punya Buku Sudah Punya Buku Tentang Ajaran Budi Pekerti Bukunya Dimana Ya Kalau Buku Ditulis Di Kertas Mas Sudah Hilang Mereng Sudah Kemana Buat Mereng Gitu Kan Ayah Muka Puruan Ayah Muka Dulu Kan Segala Macam Penyebabnya Kalau Ditulis Di Dalam Buku Jadi Lengit Tapi Ternyata Karhun Sunda Sudah Membuat Bukunya Tersendiri Yaitu Di Dalam Sebilah Kujang Sebilah Kujang Nah Sebagai Warisan Kita Penerima Warisan Ya Sudah Sepantasnya Seperti Yang Tadi Disampaikan Mudah Mudahan Kedepan Itu Ada Generasi Atau Ada Peneliti Ada Budayawan Ada Pemerhati Atau Siapapun Yang Peduli Ternyata Bahwa Ternyata Kujang Ini Sebuah Buku Ajaran Tentang Budi Pekerti Masyarakat Sunda Baik Secara Sosial Sesama Manusianya Kemudian Interaksi Dengan Alamnya Seperti Apa Masyarakat Sunda Tempo Dulu Itu Dan Keyakinan Terhadap Kekuatan Yang Ada Di Luar Dirinya Yaitu Yang Disebut Hiang Tunggal Atau Tuhan Yang Maha Esa Masyarakat Sunda Tempo Dulu Sudah Paham Betul Bahwa Selain Dirinya Di Luar Dirinya Itu Ada Kekuatan Yang Tidak Terbatas Dengan Yang Disebut Hiang Tunggal Atau Tuhan Yang Maha Esa Yang Mudah Mudahan Saja Hujan Sebagai Buku Yang Berisi Pelajaran Pelajaran Atau Nilai Nilai Luar Masyarakat Sunda Sudah Atau Bisa Dideskripsikan Mudah Mudahan Harapan Sunda Hial Channel Tentang Kujang Jadi Kujang Ini Adalah Sebuah Buku Tentang Nilai Nilai Luhur Masyarakat Sunda Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Tentang Hujan Ini Semoga Ada Manfaatnya Bagi Yang Belum Tahu Mudah Mudahan Menjadi Tahu Bagi Yang Sudah Tahu Bisa Mengingatkan Kepada Yang Belum Tahu Sehingga Silih Asih Silih Asuh Silih Asah Itu Kembali Menjadi Budaya Sunda Bila Topik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Selalu Altyazı Subtitle Fakat Altyazı Simali